bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mersalin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'amu bi ihsanin ilayah middin amma ba'lu yang saya hormati para daing semuanya khususnya para senior ada Ustadz Ardawi mana beliau ini saya Ardawi ada dia adalah paling senior diantara kita dia adalah satu-satunya hadir dari kemudian para senior yang lain ada Ustadz Zufar Dufahtani ya jenggotnya belum ada mengalahkan sampai hari ini min ayakuna taliban ilalahi paling panjang juga sangkatan Ustadz Zufar Ustadz Sabiqin mudir khususul khatimah selamat datang kepada saya saya bikin dengan semua hadirin khususul khatimah misul khususul khususul khatimah aslam bidaya nantahi bin husnil khatimah juga yang dilupasannya Ustadz Maksudi masih pun lulusnya Dufahtalisa kemudian Ustadz Ahmad Adnan Dufahtalisa bersama saya hanya sendiri kegitanya Dufahtalisa satsunali satsunali tidak mungkin orang tidak kenal satsunali khususnya satu kelas karena beliau biasanya paling banyak ngantuknya di kelas dan tentu para asatir yang lain ada Selamatur Komarudin di bawah kita ya Rupiah kemudian Rupiah siapa Rupiah Sadiwan dan seluruh asatirlah sekalian yang senior yang junior yang pernah menjadi guru dan kemudian sama-sama jadi guru karena angkatan-angkatan awal khusus khatimah masuk ke Libya sudah lulus dan sudah kembali ke tempat pengabdiannya sudah setara dengan gurunya yang dulu mengajar para asatirah para asatirah sekalian yang secara umur lebih mudah secara amal secara kebaikan tentu saja itulah hitung-untungan kita yang harus diperhitungkan karena urusan prestasi yang tidak ada kaitan urusan urusan umur terima kasih ini adalah hari-hari terakhir saya tinggal di sini sebagai gubernur Jawa Barat karena 13 Juni akan datang resmi berakhir dan resmi 10 tahun menjadi gubernur Allah Allah Adil sekalian tentu saya hadir atas nama ikhwah di pemerintahan atas nama kalau ke teman-teman Ormas atas nama Ormas atas nama kaum pesantren yang akibat keterbukaan reformasi siapapun diantara masyarakat Indonesia memiliki peluang untuk menjadi apapun secara terbuka termasuk menjadi pemimpin publik halnya sekalian kalau Imam Hasra Abana menyatakan bahwa layatimu islamul mar'i ilayakun layatimu islamul mar'i ilayakuna siasiyah tidak sempurna Islamisa seorang kecuali menjadi seorang siasih seorang siasih ini bisa politisi dalam arti praktis, bisa memahami politik bisa juga memahami dan terlibat secara insen dalam urusan politik khususnya pada peristiwa-peristiwa momentum politik halnya sekalian pengalamanlah yang memberikan nilai-nilai berharga kepada kita sesuatu yang tidak pernah terbayang memang pada morobi kita dahulu mengatakan dakwah ini memiliki fungsi untuk menyatakan apa yang kita mimpikan adalah usaha rahmat Abdullah yang sering mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu waktu itu kan gak ngerti maksudnya apa gitu tapi ternyata makin hari makin menjadikan kenyataan karena selama ini urusan-urusan kebijakan publik bagi-bagi anggaran bagi-bagi kebijakan mau dikemanakan mau diarahkan ke mana masyarakat kita ini kan orang lain yang mengatur bahwa kemudian kita ikut perjuang ya tapi ada kesalahan sejarah di kalangan para pahlawan kita karena kaum pesantren setelah mengangkat senjata bertakdun Allahuakban mengusir penjaja kembali ke pesantren dan meninggalkan pemerintahan pemerintahan ditinggalkan kepada orang-orang sekolah dan kejadian tersebut berlangsung sampai hari ini ketika sekalian di Tunisia ada seorang mahasiswa yang menulis apa S2 itu tesis judulnya adalah daurul ma'ahid fi muha jaman teristiamar fi Indonesia saya bilang ini bagus ini dan kalau selesai nanti tolong diterjemahkan dan dibukukan dengan penulisan penulisan jurnalis ilmiah supaya dipaham kan ya kaum pesantren sungguh ini kejadian nyata dan sungguh teman-teman kita yang sebelah kadang-kadang kecerdasan dalam bentuk kerisikannya terjadi karena pada awal-awal kemerdekaan ada sebuah maklumat para pejuang yang berjuang di grup-grup perjuangan termasuk Sabilillah dan lain-lain yang diperbolehkan untuk masuk pada karir politik dan karir militer selanjutnya hanyalah para pejuang yang pandai menulis huruf latin sementara yang tidak bisa menulis huruf latin masih pun cerdas bisanya pakai huruf Arab Melayu harus minggir kembali ke pesantren masing-masing ternyata dampaknya luar biasa dari kebijakan-kebijakan seperti itu sampai hari ini kita rasakan nah di sekalian saya pikir itu adalah pahajaran sejarah kita ke depan ke depan mari kita hadirkan suasana baru Alhamdulillah kita punya kesempatan belajar di Lipia ternyata Haibah Lipia di Indonesia itu lebih hebat daripada Haibah Induk Semangnya di Saudi Arabia Allahu Akbar Allahu Akbar perasaan begitu ya subjektif atau objektif ada subjektifnya wajar tapi nyatanya juga memang seperti itu berbagai kalangan mengatakan itu semuanya tentu saja kita semuanya sama dimanapun kita lulus sama tetapi tentu belajar ilmu syariah S1 di Lipia lebih besar kesempatannya daripada kita belajar di di luar karena itu yang sekarang menonjol Alhamdulillah ternyata lulusan-lulusan Lipia jadi Iqadin membuat langkah-langkah itu sudah tepat bahwa ada kesulitan disana-sini kan kaidahnya tidak pernah ada sukses tanpa kerja keras begitu min hadabab usada hadir sekalian iwa sekalian ternyata betul rumusan bahwa kita ini harus memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada orang banyak khairunas anfa'ahum dinas ini kan kaidah-kaidah yang zahabi khairunas anfa'ahum dinas pengejauan tahannya ternyata bisa dalam berbagai bentuk bisa seseorang punya ilmu yang banyak mengajarkan ilmu kemana-mana bisa seseorang punya hartanya banyak dan memberayakan masyarakat sebanyak-banyaknya bisa seseorang memiliki jabatan dan dengan jabatan tersebut kemudian bisa membangun kebaikan sebanyak-banyaknya itu masuk kategori khairunas anfa'um minnas yang disebut dengan kesalahan sosial ternyata kesalahan sosial as-salah al-istimai hadir pada saat kita sebagai orang baik atau siapapun sebagai orang baik kebaikannya dirasakan tidak saja oleh dirinya tetapi dirasakan oleh orang sebanyak-banyaknya semakin banyak orang yang merasakan kebaikan dari kehadiran seseorang maka semakin tinggi kesalahan sosialnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala semakin tinggi khairunas anfa'um minnas yang dipada dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala saat ini sekalian saya sering mengulang-ulang ini karena terus serang kalau disebut tak akhir nanti kalau sudah ingin menjadi gubernur apa namanya post power syndrome enggak saya bilang enggak insya Allah enggak enggak ada masalah dulu geletakan di musola geletakan di pesantin biasa sekarang juga biasa kan gitu enggak ada masalah tapi satu ayah enggak ada masalah biasanya orang datang kepada kita dari ma'ahir dari pesantin dari mana-mana bawa proposal gitu kan butuh ruang kelas 5 oke kita bantu 5 kelas begitu nah ketika sudah ngajir kebunuh enggak bisa gitu lagi itu aja masalahnya jadi hitung-hitung sudah ada 45 ribu ruang kelas yang sudah dibangun dan kalau kemudian satu kelasnya itu 100 juta rata-rata kalau untuk negeri biasanya 190 juta rata-rata 1 juta 100 juta saja kalipat 1.045 ribu yang untuk SMA SRTB SRTA sudah 4,5 triliun lumayan nah artinya sekalian inilah yang membuat kita bisa beramah lebih banyak lewat kelembagaan jadi ternyata betul apa yang dipelajari oleh Imam Mawaddi bahwa semakin Islam ini melembaga pada kelembagaan kelembagaan yang kuat khusus selembaga negara maka semakin mampu mendatangkan kemaslahatan publik secara masif disini barangkali kita menemukan relevansi ucapan tersebut dengan ucapan yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan R.A saat beliau dilantik menjadi khalifah pengganti Al-Bahasir R.A inna allaha layaza'u bisulutan ma layaza'u bilquran jadi sungguh Allah sungguh Allah pasti akan menyelesaikan berbagai persoalan dengan kekuasaan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran tanpa kekuasaan kira-kira seperti itu hadirin sekalian jadi kekuasaan punya fungsi memasihkan kebaikan ketika yang megang orang baik-baik sebagaimana kekuasaan juga akan memasihkan keburukan ketika yang megangnya orang-orang yang buruk ketika di masyarakat hadir sebuah pemahaman politik adalah kotor ternyata masih memahamkan kepada semua masyarakat atau pemahaman masyarakat politik itu kotor dimana-mana masih ternyata ini adalah desain bahkan kata orang ini kript desain desain besar supaya di negeri-negeri yang mayoritas muslim memenuhi politik dan tidak terlibat dalam urusan politik dan akhirnya kemudian yang memegang adalah orang-orang kotor sehingga politik tersebut betul memang kotor tapi kalau politik kemudian yang memegang orang-orang bersih kan tidak ada persoalan itu hatinya sekalian jadi kembali ke fungsi tadi dulu waktu 2008 jadi gubernur prosentase anak usia SLTA di Jawa Barat yang sekolah itu 45 persen di Jawa Barat kalau ada 100 anak usia SLTA yang sekolah hanya 45 orang yang 55-nya tidak sekolah itu Jawa Barat dan bukan Papua Barat ketika di ranking ngeri ini ketika di ranking ranking Jawa Barat itu ranking 32 dari 33 provinsi waktu itu belum ada Kaltara ada apa gerangan kan angka-angka yang mengerikan kan manil madlum abna una siapa yang tertolik dengan kasus ini siapa yang tertindas dengan kasus ini anak-anak kita karena di Jawa Barat 97 persen muslim hanya 3 persen muslim itu cerita lalu Alhamdulillah cerita itu sudah berubah hari ini karena hari ini dibandingkan dengan 2008 yang lalu kalau tahun 2008 jumlah siswa SMA SNK Madrasa Alia negeri swasta pertama paket C 840 ribu orang hari ini sudah berubah menjadi 2,1 juta orang diantaranya dampak dari ruang kelas baru itu kelihatannya terima kasih kepada teman-teman yang sudah kebahagiaan yang belum mohon maaf tapi rata-rata sudah kebahagiaan insyaallah ya kalau nanti yang bisa dibincangkan yang masih belum kebahagiaan kita bisa bincang-bincang sehabisnya insyaallah mudah-mudah masih ada kesempatan untuk apa namanya bisa ada dalam 15 hari ke depan masih ada kesempatan untuk mencari kesempatan untuk menyisihkan kesempatan atau peluang untuk menambah ruang kelas ruang kelas yang ada khususnya sekolah-sekolah kita khususnya kalau khusus khatima sudah ada ya insyaallah adik sekalian prosentasenya ini coba aku melihat prosentasenya dulu 45% sekarang sudah naik diangkat 83% jadi kalau dipakai ruang waktu semuanya Indonesia Merdeka berarti angka prosentase partisipasi SRTA sejak Indonesia Merdeka sampai 2008 itu 45% nah seluruh tahun kemudian nambah jadi 83% kan lumayan jauh nambahnya kan 10 dibandingkan dengan 60 tahun sebelum sebelum tahun 2008 ternyata ketika ada keseriusan ada perubahan belum seluruhnya tentu karena seluruhnya atau untuk menyempurnakan jadi 100% ada tugas gubernurnya yang akan datang mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada kita untuk melanjutkan sisa yang belum terselesikan tadi sekalian saya cerita yang lain cerita pertanian ini yang agak sulit kita rumuskan karena rumusannya sudah ada tapi rumusan negara bukan rumusan provinsi mengapa pertanian dan nelayan sangat penting sebab 50% lebih masyarakat Indonesia termasuk masyarakat jawabannya adalah petani dan nelayan dan kaum miskin Indonesia ada di mereka jadi kalau kita ingin melihat wajah kemiskinan di Indonesia adalah merekalah petani dan para nelayan dan inilah masyarakat terbesar inilah mangu kita yang terbesar dalam konteks demokrasi yang logikanya logika suara inilah yang menentukan kemenangan siapapun partai yang ada di negeri kita kelihatannya kita belum terjun terlalu serius di bidang ini buktinya mereka masih lebih banyak membubuhkan suaranya ke partai yang lain dibanding ke partai yang kita dukung sekarang ini harus kita buka karena teori makronya kalau kita mau menang dalam tindakan ekonomi termasuk dalam tindakan politik maka pilih kelompok masyarakat terbesar masuk di situ jadi tidak menang tapi kita harus menyiapkan dulu kan perangkatnya perangkat pengetahuannya perangkat daya dukung untuk masuk ke ruang itu dan segala perangkat yang lain yang diperlukan harus disiapkan masalahnya adalah mari kita siapkan secara seksama itu dihitung dengan baik jangan sampai tidak dihitung dengan baik karena dalam konteks demokrasi dan logika politik logika demokrasi tetap kalau kita mau besar karena kita harus mencari kelompok terbesar masuk ke ruangan kita sementara ini ruangan terbesar tersebut masih masuk ke ruangan orang lain atau dalam bahasa WA grup ruangan sebelah segera cerita apa yang sudah kita lakukan dulu jaman di awal di akhir jadi periode kedua Pak SPY itu ada program panen serentak untuk menumbuhkan menumbuhkan produktivitas dan produksi lebih tinggi dalam urusan tangan khususnya padi karena padi kan ideologi kan kalau belum makan nasi semuanya merasakan belum makan itu adalah ideologi ideologi di bawah akhir kalau tinggi kalau akhir ideologi sudah sampai ke budaya melekat pada karakter kalau makan itu ingatannya ke situ nah hatinya sekalian ternyata agak sulit untuk sampai kepada panen serentak kecuali ada dua hal yang bisa diselesaikan pertama irigasi bagus tentu ditambah bibit dan kemudian pupuk tapi irigasi yang paling pokok yang kedua pengolahan lahan yang serentak supaya bisa panen serentak yang diawali dengan pengolahan lahan serentak gak mungkin ada panen serentak tempat nanam serentak nah untuk bisa serentak ngolah lahan supaya nanam serentak dan panen serentak diperlukan alat namanya traktor diketahui di Jawa Barat ada lima ribu kapoktan kalau masing-masing kapoktan diberi satu traktor maka diperlukan lima ribu traktor ketika dihitung diantara lima ribu kapoktan yang baru punya traktor hanya seribu berarti kurang empat ribu sementara membeli traktor ditambah bantuan traktor dari pusat terakhir-terakhir setahun seratus empat ribu diselesaikan setahun seratus berapa tahun empat puluh tahun baru selesai kan itu persoalan ini kan urusan urusan visi urusan keberanian urusan bagaimana kita cerdas mengelola anggaran kita kan kaget mengapa begini diulik satu persatu ternyata wah ini ada ketimpangan anggaran ada ketidak efektifan ketidak tepat sasaran anggaran yang ada dan kita punya keundangan mengelola itu oke kalau begitu kita kumpulkan anggaran comot sana comot sana beli tahun depan dua ribu dua ribu dua tahun selesai yang asalnya hanya 100 kurang empat ribu itu bisa 40 tahun ya bener ya kan kalau 1010 tahun 100 tahun 202 tahun 505 tahun jadi 1010 tahun 4040 tahun ternyata uang ada tinggal urusan urusan fokus kita langsung kita anggarkan dua ribu dua ribu traktor kemudian tahun depannya 2001 selesai 4 ribu dua tahun selesai itulah kemampuan kekuasaan antaranya ketika benar dijalankan dengan benar hanya saja ada yang sekalian belum bisa menyanyi takam petanya hanya dengan cara seperti itu kecuali baru menyanyi kan panas rendah titik ada yang sekalian karena itulah keberpihakan kita atau ketelibatan kita sebagai warga negara sebagai warga umat untuk memujukan umat itu oleh para pemikir sosial dibagi dengan tiga ketelibatan katanya ada three engagements kan ini ketikutan bahasa inggris ada salah satu masyarakat ada tiga ketelibatan warga negara dalam urusan memujukan negara satu political engagement terlibat secara politik tidak mungkin kita bisa mengubah kebijakan kita ke depan seperti apa tanpa ketelibatan politik dan tanpa ada perubahan di dalam kebijakan tersebut atas ketelibatan kita tidak mungkin ternyata jadi hadir sekalian kita ingin memperbaiki Indonesia kita ingin memperbaiki dunia ternyata hukumnya harus kita terlibat dan menjadi pemenang politik tidak mungkin tanpa itu gerakan dakwah ke depan itu gerakan yang harus menghadirkan penguasaan pada berbagai bidang kehidupan termasuk penguasaan bidang politik tidak mungkin tanpa itu dakwah ini akan menjadi samilah Islam yang samilah yang universal bisa terlaksana dalam saya kalau ngomong kekuasaan masih rada-rada belum lepas tidak selepas Yusri dengan tidak selepas Pak Yusri kok dia sudah lantang banget kalau tidak dikekuasaan adil sekalian kelihatannya kita harus lebih lantang dari itu karena Asia setelah binadin sebagaimana kita fasi berbahasa akhidah berbahasa syariah berbahasa akhlak berbahasa syiroh berbahasa sosial berbahasa tarbiah kita juga harus fasi berbahasa politik dan bahasa kekuasaan ya sekalian mengapa diperpolitikan harus menang karena ya kunci kebijakan yang akan mempengaruhi orang banyak hanya di situ hanya di situ oleh karena itu ketika logika hari ini logikanya ada demokrasi dimana yang akan menguasai politik itu adalah partai pemenang dan siapapun boleh ikut berpartai maka supaya kita bisa menjadi pemenang ya harus ikut partai partainya besar ikut pemiru jadi pemenang hanya satu jalannya dalam logik kedemokrasi hari ini di saat kehalifahan lain ceritanya logikanya yang bukan ego ini untuk menjadi menguasai hajiti orang banyak bukan ini logikanya logikanya jadi dengan demikian dakwah kita pada hari ini harus menghadirkan kemenangan politik mau tidak mau oleh karena itu alhamdulillah kita mempunyai menghadirkan terima kasih baru namanya partai dakwah kan sederhana bahwa ada apa namanya pemahaman partai dakwah berharaman-haraman kan di platform partai itu silahkan dibaca kalau mau dibaca dan harus dibaca sangat bagus ikadin harus baca jangan sampai bukunya setebal bantal tapi gak dibaca itu timnya 6 bulan kan usulnya itu lama sekali nah ya sederhana saja kalau ada organisasi yang berdakwah tapi tidak ingin suaranya ormas kalau ada organisasi yang mencari suara tapi tidak berdakwah partai politik tapi kalau ada organisasi yang berdakwah sekaligus mau suaranya berdakwah langsung suaranya dipegang pilih ini ya dakwah langsung suruh milik yang ini diminta-minta kita kita anjurkan nah kalau kemudian kita berdakwah sekaligus kita ingin suaranya tenangnya partai dakwah gak usah cari definisi yang sedih-sedih itu aja definisinya adil sekalian tidak mungkin kita menjadi pemenang tanpa suara terbanyak itulah logik kita pada hari ini suara terbanyak ada pada kantong-kantong masyarakat yang tersebut dimana-mana karena itu ketika saya bertanya ke anak buahnya adogan kata saya kelompok masyarakat mana yang anda prioritaskan untuk dimasukin sebagai konstituin diambil sebagai konstituin kata dia seluruh jenis masyarakat saya tanya sekali lagi kelompok masyarakat mana yang paling anda prioritaskan untuk mendapatkan atau untuk menjadi konstituin jawabannya seluruhnya gak ada pilihan-pilihan semua jenis masyarakat prioritas kami berarti dengan demikian ikhlas sekalian kita harus punya kesiapan masuk ke semua lini lini apapun termasuk lini yang penuh perumuran persoalan ketika disitu ada suara mengapa tidak dan kita hadir untuk mencari suara plus menawai mereka menjadi orang baik termasuk lini yang terbesar yaitu petani dan nelayan tadi sekalian saya ingin cerita panjang tapi yang jelas tidak mungkin kita bisa menyejahkan petani dengan baik kecuali kebijakannya kebijakan asyarakat bukan kebijakan profisi apalik agupaten jangan harap lah bisa menghadirkan kebijakan pertanian pada posisi dimana kita hanya sekadar bupati atau gubernur hanya sekadar bupati atau gubernur atau apalagi bupati tapi agak banyak kalau diceritakan jadi politik itulah peran kita disitu berarti siapapun kita kita mengajar berarti harus menghadirkan pengajaran yang menyedarkan yang diajari para siswa kita itu paham urusan itu kan tidak kehilangan orientasi pesat hilmi mengatakan bahwa saya ada kekhawatiran ketika melihat SD IT SMP IT SMA itu luar biasa megah ya IT-nya itu bukan lagi isam terpadu tapi infak terpadu ibaran tinggi dan kualitasnya luar biasa bisa masuk ke ITB bisa masuk ke IPB bisa masuk ke Madinah bisa masuk kemana-mana bagus tapi saya khawatir kata dia kehilangan orientasi orientasinya ya apa yang kita didik kepada mereka hasilnya outputnya harus dimana-mana bersama Islam ketika berormas dengan ormas Islam ketika berpartai dengan partai Islam gak mungkin hasil didikan kita tiba-tiba ada di tempat orang lain gagal berarti kalau begitu gitu kan gagal ya kalau dari sekolah lain gak apa-apa lah ada di partai orang kalau di sekolah kita tiba-tiba mau masuk ke partai orang gagal berarti kategorisasi kita ada disorientasi anak saya tanya Pak apa sih disorientasi anak akhir aktif di partai lain itu disorientasi disorientasi kan gitu gagal menarbiah anak kita kalau begitu udah gagal dikatakan begitu paham langsung Alhamdulillah masih masih paham kita khawatirkan dengan arus generasi milenial kemudian menjadi persoalan hal yang kedua peran kita adalah di economic engagement di keterlibatan perekonomian ini sangat amat penting karena pada hari ini mendrive kekuasaan perekonomian hari ini menjadi pejabat politik menjadi sangat mahal dan biasanya menopang kemahalan tersebut adalah para pemilik modal yang dampak ketika jadi berhutan budi proyek yang digarap oleh para pemilik modal bukan visi-visi menyejahterakan masyarakat yang harus dilakukan setelah jadi tetapi dia sibuk mengembalikan hutang budi kepada pemilik modal sehingga arah pembangunan arah pemilik modal bukan arah visi-visi menyejahterakan masyarakat ini bahayanya tapi ini bisa diselesaikan dengan masifnya keterisasi sebetulnya karena kalau keterisasi kepada umat sudah masif uang tidak berpengaruh kalau masyarakat sudah ideologis berpihak kepada yang benar berpihak keperan masyarakat depan umat uang tidak akan terpengaruh berpengaruh tetapi ternyata keterisasi masih tersendal-sendal olehkan itu kemudian pada saat yang sama juga ekonomi tidak boleh ditinggalkan berpengaruh atau tidak berpengaruh pasti untuk kehidupan berpengaruh karena bagi kesejahteraan ekonomi tersebut menjadi penopang dan isu memotret sebuah negara sekarang isu ekonomi sekarang berapa pendapatan per kapita Korea Selatan berapa pendapatan per kapita Indonesia berapa pendapatan per kapita begitu sekarang pemahaman umum seperti itu dan gambar umum seperti itu adanya sekalian untuk di untuk diketahui saja Korea dan Indonesia itu merdekanya hanya beda dua hari Korea Selatan merdekat tanggal 15 Agustus Korea apa Indonesia merdekat 17 Agustus pendapatan per kapita kita hari ini rata-rata rata-rata ya dengan kondisi kesenjangannya 0,41 poin tinggi kesenjangannya karena 1% orang Indonesia menguasai kekayaan 55% pada hari ini 1% orang Indonesia hari ini menguasai kekayaan 55% hal min wahid filmnya muslimun itu yang kita meragukan ada atau tidak mudah-mudahan ke depan nanti hal min wahid filmnya untuk ikhadin mudah-mudahan ya sekalian yang Allah muliakan betapa hebat kekuasaan per kapitaan pada hari ini luar biasa dikaitkan kehidupan kita dengan kekuatan-kekuatan ekonomi rupiah jatuh bangun gara-gara tekanan internasional untuk gambaran ini ada makroekonomi ya ketika negara berkembang itu ingin bayar ketika hutang negara berkembang jatuh tempo kan harus bayar kan pakai apa bayarnya pakai dolar Amerika langsung menaikkan suku bunga van bangsa ke Amerika naik suku bunga ketika naik suku bunga peredaran dolar lebih enak di Amerika daripada di luar Amerika maka dolar pulang kampung ke Amerika padahal pada saat yang sama dolar diperlukan untuk bayar hutan terjadi kekalapan kekalutan diperlukan dolar semata dolar pulang kampung karena disana suku bunga tinggi itu alasannya dengan mika dolar naik dan bayar hutang yang hasilnya satu dolar sekian rupiah menjadi sekian naiknya dan kemudian untunglah mereka pada saat yang sangat singkat karena nilai tukar mereka bisa menekan nilai tukar mata uang uang negara berkembang termasuk rupiah kemudian selesai bayar hutang balik lagi tuh turun lagi suku bunga di krebs pada ada lagi hutang uang uang di luar negeri dolar di negara negara di luar Amerika kenar mali suasananya kita naapun luar biasa hadir sekalian pada saat yang bersamaan terjuta negeri kita ini negeri yang masih banyak impor ketika impor satu-satunya uang yang bisa membayar barang impor dolar dan boros dolar ketika kita harus membayar barang-barang impor bayangkan tempe aja yang kita sekuasai yang kita sukai gitu kan ya nakkul maa tahu wa tempe gitu ya nakkul maa salah sati tak tahu tempe wa toge gitu ya gitu itu 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 kalau tidak salah gitu iya sekalian ternyata tahupun bahan dasarnya berasa dari luar nanti saya bayangkan betapa borosnya dolar kita harus keluar nah oleh karena itu tantangan kita ke depan sebagai bangsa gitu ya tantangan pimpinan ke depan siapa pemimpinnya adalah bagaimana kita menghentikan mengurangi barang-barang impor masa cabai masih impor masa kedalian masih impor masa macam-macam masih impor masa garam masih impor masih impor itu dua penyebabnya penyebab pertama kita belum punya teknologi untuk mengelola barang-barang supaya tidak impor yang kedua kelihatannya tidak ada kemauan politik untuk menghadirkan kemandirian supaya tidak impor nah ketidak inginan secara politik itu itu regulasi yang dikeluarkan oleh para regulator para pemimpin dan ternyata bagi sekolah pekecil orang impor itu dinikmati luar biasa disitu antar taksi keuntungan ketika ada barang-barang impor tapi persoalannya adalah persoalannya adalah yang untung hanya segelitir orang kan sebagian negara kita ingin menguntungkan banyak orang kan gitu itu kita baru cerita impor ya baru cerita impor cerita ekspor lain lagi iya sekalian mengapa Korea Selatan pada hari ini pendapatan perkabitannya 40 ribu sementara pendapatan perkabitannya kita hanya 4 ribu pada merdekanya beda 2 hari ada apa gerangnya ternyata di dalamnya urusannya kepemimpinan lagi ini urusannya apa sebabnya sebab kita berpikir sederhana ketika kita punya barang tambang ketika punya barang mentah langsung jual keluar itu adalah kesalahan besar apa sebabnya sebab kalau barang tambang mentah barang-barang pertanian mentah dijual keluar itu jam kerjanya di luar pengolahannya di luar kesempatan tanda kerjanya di luar dikita jadi pengangguran itu persenangan dan kita hobinya itu 75% barang ekspor Indonesia keluar barang mentah sementara 99 ekspor Korea Selatan keluar Korea barang jadi itu persoalannya mengapa demikian kita ternyata tidak punya regulasi kembali regulatornya tidak menggunakan regulasi yang benar untuk menghadirkan teknologi dan anak-anak menguasai teknologi yang mampu mengalirkan mengolah benda hulu menjadi tengah menjadi hilir penop di Libya gak ada gini anak selain cerita gini bukan dari Libya tapi bahan nasa dari Libya semua bahan nasa keilmuan Libya modalnya cepat mengerti gara-gara Libya luar biasa itulah syukur kita menjadi lulusan Libya lulusan paling istimewa di muka bumi ini betul 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 serius saya sering disangka sajana peternakan betul sering disangka sajana pertanian padahal sajana syariah jurusan pertanian kali ya kali kita ada kalau kemudian benda-benda ekonomi kekayaan alam yang kita miliki baik dari pelut bumi migas dan mining tambah dari atas bumi pertanian peternakan pergumunan kelautan kehutanan itu diolah hulu tengah hilir dampaknya luar biasa dampak pertama jam kerjanya di Indonesia dunia ekonomi di Indonesia yang berdampak kesempatan kerja terbuka yang berdampak pengangguran terselesaikan itu dampak pertama dampak keduanya ada value added ada tambahan nilai sebuah benda mentah value nya satu ketika jadi benda tengah value nya seratus ketika jadi benda hilir value nya bisa serius bisa lima ribu harga besi pasir besi satu ton di awal selatan lima ratus ribu satu ton besi lima ratus ribu yang masih campur dengan pasir satu ton lima ratus ribu ternyata oleh orang Korea ton besi itu dibuat barang-barang berharga televisi samsung apa lagi printer mobil termasuk chip chip berat ganti chip besi kan chip itu besi besi pilihan tertentu dengan adonan tertentu dilapisi emas mengapa harus emas sebab si emas ini yang bisa menangkap gelombang suara kita bisa enak halo-halo pake apa namanya pake samsung atau pake iphone saya sebut dua produksi yang paling paling bagus di dunia pake iphone pake samsung enak banget kan apa sebabnya emasnya bagus tapi kalau buatan yang lain opo dan lain-lain emasnya kurang mulai kurang enak kan gitu ketika makin murah lagi emasnya makin tipis kurang enak lagi keresek-keresek gitu kan gara-gara itu hanya dilapisi emas harganya berapa padahal hanya berapa gram dibandingkan dengan benar-benar yang kita harganya 500 ribu seperti itu di sini pentingnya sebuah kebijakan harus ada kebijakan yang memaksa untuk ada pengolahan huru tanah sampai kegilir jangan sampai kebijakan tersebut dibiarkan kemudian orang dengan sangat mudah ngambil langsung jual bagi dia untung luar biasa tapi keuntungannya hanya segelitir orang kita ingin menguntungkan orang banyak dalam rangka dia bilang ekonomi khairunas anta ahm dinas dibilang perekonominya dari situlah mereka kemudian menjadikan pendapatan berhitung yang lebih besar kita satu kali value-nya dibagi menduduk itulah perkapitan Indonesia korea sudah jadi chip seribu kali value-nya dibagi penduduk lebih gede kan pendapatan perkapitan jadi uang yang dibagi itu lebih besar karena sudah besar nilainya dibandingkan dengan ketika masih diangkat masih di benang hulu gitu dan sebagian ternyata ini kebijakan negara gitu jadi kalau ada kekeliruan tidak ada regulasi siapa yang mempengar regulasi regulator siapa regulatornya kita mulai cerdas ini jadi penting kalau itu kan luar biasa penting jadi perkuasanya mantap bukan lanjut kan rekayasa sosialnya ini yang penting kalau lanjutannya gampang tapi bagaimana kita memasihkan pemahaman kepada publik publik ikut kita semuanya gitu bagaimana kita masuk ke ruang pertanian bagaimana kita masuk ke ruang nelayan bagaimana masuk kita ke ruang buruh-buruh ikut kita semuanya kita jadi pemenang itu yang paling penting karena lebih kira-kira lebih ke demokrasi one-one food itu persoalan itulah ternyata mark mungkin yang sangat luas ya mas sekalian kira-kira begitu ya mudah-mudahan ini menjadi penyemang kita untuk semakin membesarkan organisasi dakwah kita ini partai kita ini sepakat ya sepakat aman lah kemudian yang ketiga social engagement ternyata banyak banget urusan sosial pendidikan kesehatan kemiskinan macam-macam urusan sosial termasuk urusan-urusan getir siapa yang akan siapa yang yang menangani apa no kaum miskin siapa yang menangani kaum jompo ya mas sekalian kalau tidak ada lembaga yang mengurusi ini secara spesifik orang lain yang menangani disitulah ada tansir dan kalau kita lihat di lapangan siapa yang rajin menangani hal-hal detil seperti ini nah no atau gairun social engagement termasuk ada sejumlah anak yang tidak jelas ayahnya jelas ibunya ibnu daulah betul fikhian ibnu viraj walaupun istimainya ibnu daulah dan tidak sedikit jumlahnya banyak urusan sosial PMKS ya ada yang OTDPRD PMKS ada berapa jenis PMKS ada 18 jenis PMKS ada yang fakir miskin ada yang jompo ada yang tidak punya rumah ada yang apa namanya tunasusila ada yang apa defable ada 18 itu jumlahnya jumlah masalah seperti itu kurang lebih kalau dikumpulkan yang penting yang perlu untuk ada sentuhan social engagement adalah kira-kira 10-20% dari penduduk yang memerlukan sentuhan social engagement dan berarti harus ada tak khosus dari kelembagaan kita yang menangani itu semuanya kalau tidak dari sisi suara mungkin 20% kecil lah sisi suara dibanding 80 persisanya tapi 80% juga kalau kita kuasa semuanya 20% suara gede dari situ saja itu satu dari sisi demokrasi yang kedua yang kita khawatirkan tanggung jawab kita di hari akhirat ketika mereka ternyata terkena dakwah dini yang ukra kan itu yang bahaya nanti sekalian kira-kira di hadapan kita kalau pakai gayama ada 3 engagement yang satu politika engagement 2 economic engagement yang ketiga sosial engagement itulah insyaallah oleh-oleh dari pakuan seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhikmat TV media referensi islam dapat diakses di www.alhikmatv.com dan playstore android Alhikmat TV